Bali United diambang juara Liga 1 2021-2022, butuh 4 kemenangan lagi, teco ungkap fokus tim. Pasca mengamankan 3 poin dari Laga Pekan ke-29 Liga 1 Indonesia 2021-2022 kontra Persija Jakarta, Bali United kian koko di puncak klasemen dengan 63 poin. Terdekat Bali United akan melakoni Laga Pekan ke-30 kontra Persiraja Banda Aceh, Jumat-Tanggal 11 Maret 2022 di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Pelatih Bali United Stefano Cukura Teco menargetkan kemenangan di Laga Kontra Tim Zona Degradasi asal Aceh ini. Teco telah membuat ancang-ancang menuju juara. Jika Bali United bisa memenangkan 4 Laga dari 5 Laga tersisa, maka gelar juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 bisa dipastikan Serdadu Tridatu. Tahun ini kita sisa 5 pertandingan, saat kita menang 4 pertandingan, kita juara tegas Teco Usai Laga Kontra Persija di Stadion Murah Rai Denpasar Bali, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Teco mengatakan, saat ini tim fokus game per game. Semua wajib kerja keras setiap pertandingan agar bisa meraih juara. Kita harus kerja keras setiap pertandingan, paling penting pertandingan paling dekat, sekarang kita lawan Persiraja, kita harus kerja keras untuk menang, tegas Teco. 5 tim di papan atas yang bersaing menuju juara Liga 1 Indonesia 2021-2022, masing-masing yakni Bali United posisi 1 dengan 63 poin, Persik Bandung di posisi kedua dengan 60 poin, Arema FC posisi 3 dengan 58 poin, Bayangkara FC posisi 4 55 poin dan Persebaya posisi 5 dengan 55 poin. Bali United masih menyisakan 5 laga lagi yakni hadapi Persiraja Banda Aceh, Arema FC, Persebaya, Persik Kediri dan Madura United. Di atas kertas, Bali United bakal kesulitan hadapi Arema FC dan Persebaya Surabaya. Mereka bisa tergelincir dari dua lawan ini. Laga lainnya pun patut tak dianggap remeh, karena Persik Kediri dan Madura United menjadi kuda hitam di Liga 1 Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!